Eh, kenapa? Ih, ini ruksak, ini ruing utama lo. Ruingnya ada sebagainya apa di sini? Oh, ngerongi. Benarik. Walau kokos menyanka mampuuu. Banyak cerita menarik selama liputan dua dunia. Berhenti, Guru. Eh, ya, 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 tapi Anda tidak. Kenapa? Tidak. 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 Satu diantaranya saat kami menemukan karakter makhluk yang berbeda-beda. Bisa mengerti? Bisa mengerti bahasa saya? Tidak mengerti? Walau kokos menyanka mampuuu. Tidak mengerti? Tidak. Tidak. Tidak mengerti. Tentu Anda pernah mendengar sosok makhluk bernama Kijarot. Karakternya yang mirip seorang tua yang lucu sering menyambangi kami saat liputan. Dia seperti akrab dengan kami. Yang juga menarik, kami menemukan beberapa makhluk yang punya karakter genit. Salah satunya kami temukan saat meliput petilasan sindang keramat di Sumedang, Jawa Barat. Sebenarnya kami menelisik sesepuh Sumedang yang meninggalkan jejak di sini. Tak disangka kami malah menjumpai makhluk genit ini. Siapa Anda? Ya, disebut. Nyai putih. Nyai putih? Berarti nyai yang suka mengabulkan apabila ada orang-orang yang menyalahgunakan tempat ini ya? Iya, lain. Kenapa? Kan perbuatan itu tidak boleh sebenarnya. Aiman, ngasih itu. Apa yang Anda minta? Capek, mis. Capek? Habis tadi ketawanya rincang sih. Lebar juga mulutnya. Kalau... Ya ini... Aiman, ngomong-ngomong asian, kok aiman di PRW? Kayaknya jadi dedemit. Tapi gue yang mentah. Aiman, lor daya. Lor daya. Buaya, bautas. Aiman, aiman. Aiman. Anda dikasih apa kalau ngasih-ngasih orang itu? Apa yang Anda minta? Saatnya kekembangan berau bangke. Hakanin itu ngerana. Hmm. Da. Isin ayah. Dia, omulidia. Keringangan ku sesuai. Banyak orang-orang yang meminta pada Anda? Bentar. Nganu ingman ngepokan. Nanti diteritur. Anamata makanan di dia. Tering. Nanti nama kanu. Kawasan. Tengkasah. Ah, ingman ngepokan. Hihihi. Marangnya jodoh ya. Ah, indi itu kami. Apa yang kuatnya? Hihihi. Dia juga tidak menikah. Oh, lah. Kenapa orangnya aja nggak nikah tapi bisa memberikan jodoh sama orang lain? Saya nggak teman-teman jodoh. Saya nggak tidak memberikan jodoh. Saya juga diusir dari keraton saya, dari kerajaan Hindu. Loh, kenapa? Dari Majapahit aku diusir. Diusir. Kecantikan aku. Oh, Anda cantik. Tak angkat. Kenapa Anda diusir dari Majapahit? Karena kecantikannya. Wah, apa? Apa? Serikin Kak Kuring. Enggak jadi ya? Di Kadyo. Serik katanya sama dia. Bu panjang, Kak Diyo. Mambut panjang. Bu hidung. Tapi uya matra jayu. Enggak meraji. Ya kan, uya kan. Kadyo marronok. Ini tara, Kuring ma. Tara. kenapa sekarang masuk apa yang anda ingin sampaikan sehingga anda memasuki tubuh ini tadi pandi gerawa tuh raja jadi tapi saya nyawa ayahnya sekenempo ayah nurung anak panas anak nonton mendegetan anak panas ini disini kan banyak cowok-cowok ya ganteng-ganteng lagi yang mana yang mana tunjuk dong kamu suka sama saya kamu bisa suka juga ya sama kang Tom saya fikir kamu suka sama kameramen saya itu lampu itu untuk pencahayaan biar jelas menangkap wajah anda yang cantik ini nih udah berlangsung nih banget eh nanti dulu ada berapa lama di sini kaulah di jaman kerajaan pacarjaran iya ngesel bahwa mengabad puluh ratus waran dengan puluhan tis 80 kadir abad-abad kureng tadi yuk tapi kureng betah gitu kenapa anda memilihnya di sini kenapa nggak di tempat lain cerbun atau Surabaya gitu yuk sumetang teh diis tengah ganggu kureng tengah ganggu kureng 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 sisanya salaman dulu dong Ya Allah, sombong, habis menipedi ya. Salaman lah. Kayak ruksak lah. Sering itu ya, pada yang menampakan diri ya? Jarang, jarang aja nari. Kenapa? Ya, budak napolois jadi reseptus. Nah, balik ah. Nanti dulu. Nanti dulu. Biasanya anda mewujudkan diri sama orang-orang yang seperti apa? Tidak ada orang. Namun jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Ya, ada juga. Terus gimana cara anda mengusir mereka? Ya, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Angin besar, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Isi, isi. Eh ya Allah. Kandeng. Jika sudah begini, kami seperti mendapat hiburan saat liputan. Ya. Apaan? Banyak banget. Kita udah umpun. Hmm. Kami juga menemukan makhluk perempuan di batu hiu Ciamis, Jawa Barat. Bagaimana sosok makhluk satu ini? Dengan siapa anda? Tetap di dua dunia. Kami juga menemukan makhluk perempuan saat meliput batu hiu Ciamis, Jawa Barat. Awalnya, kami penasaran dengan sebuah batu yang mencorok di laut. Ada juga pertilasan Ratu Pantai Selatan di tempat ini. Beberapa dialog bisa mengungkap misteri di lokasi ini. Tidak ada duduk. Bisa tenakan diri anda dulu duduk. Ayo. Waalaikumsalam. Namun ada satu makhluk punya cerita berbeda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa anda ya? Waalaikumsalam Dengan siapa anda? Ngiringgit Ngiringgit dari mana asalnya? Dari atas Sejak kapan anda berada disini ngiringgit? 75 tahun Dulunya anda sebagai apa disini? Menari? Jago nari dong berarti ya Narinya gimana? Ngaranya? Dulu tempat ini memang dijadikan buat belajar menari atau apa? Sama siapa aja anda disini? Di bawah Di bawah sama siapa? Walana Terus apa yang terjadi kemudian? Bagaimana? Yang terjadi? Kuma atau balana bareto? Kenapa anda bersebi? Walana kuma walana Kenapa anda bersebi? Renggit Apa artinya? Renggit Berarti anda dulu cantik ya? Rambut Rambut panjang Rambut panjang Rambut panjang Panjang sekali ya Apa yang mereka suka sih dari anda? Karena canggung itu Tinggi dan kecil Semampai Senang makan paya Langsung ada yang sejak Bisa memang Renggit itu Menari pada waktu itu Untuk Belanda mau hibur apa gimana Di bawah Serban kurin Dimana serban? Punyanya siapa? Dikalir Selenang Selendang maksudnya. Warnanya apa? Berarti kalau anda menari pakai selendang kuning itu ya? Di atas atau dimana? Apa? Langan walang. Terus selendangnya mau diapakan? Awewe. Oh, cek awewe-nya. Buat awewe, Pak. Ini ringgit bisa bantu. Tunjukin di mana tempatnya nanti Pak Hakim yang ambil. Jauh, Pak. Oh, jauh. Di mana? Jauh. Itu ini. Hese. Mau wajinya hese. Yuk. Sukulah di telian. Di rangkit. Kubelana. Jadi gak bisa jalan ya? Dijang dong. Kemudian di ringgit, apa yang terjadi? Kuring. Cucingnya dia. Ada mau pindah ke mana? Ada yang kumpul. Kos bantu. Di mana kumpulnya? Maunya di mana? Ngumpulnya di mana? Wah, nggak udah. Aku di lainnya. Ayo, ya bisa, yuk. Nyai. Orang-orang kalau ke sini gak mau nyari-nya? Gak mau nyari anda lagi? Ayah. Kenapa? Kenapa? Tujuan apa? Masih apa? Tujuan apa? Lai angbulis. Kenapa harus meminta kecantikan sama anda? Tujuan apa masalah. Masalah sana. Merasa. Kuring akhirnya. Apa yang mereka bawa saat meminta kecantikan sama anda? Sup akhir. Sup di bawah. Penyiri? Padahal, mengatamak. Kuring malah. Tapi Anda mengabulkan permintaan mereka? Kenapa? Ini kemampuan kuring. Kuring dari itu. Ya, kuring tak patah. Mungkin selain kabut. Kayak aku malah menangun di dalam dunia. Sak dikit-dikin, kan kagungan. Kerasa kuring. Tapi Anda pernah mewujudkan diri? Pernah melakukan interaksi sama orang-orang? Iya, orang. Eta, temun kesalahan gitu. Uang... Cik Anjur. Beritanya seperti apa? Eta, dua poe, dua poe dihitung walor. Apa yang mereka harapkan? Jukur ini, bapak-bapak. Siapa melihat ini? Rasan manusia. Tidak dikatakan itu. Oh, gitu ya. Adik, apa? Apa? Lakuas kuri. Ada ritonya. Dekat kan kan kagungan. Iya. Gitu banyak. Iya. Gini. Gini ya. Gini. Assalamualaikum. Pada bagian lain, ada makhluk genit saat kami mengungkap misteri kecelakaan Jalan Tarahan Ketibung Lampung Selatan. Namun, siapa sangka sosok ini menjadi penyebab kecelakaan di sini. Kenapa Anda tertawa? Kenapa nih Anda tertawa? Senang ya? Terus ikut malu? Siapa nama Anda? Apa kunya nyi-gini? Apa benar nyi-gini adalah penyebab kecelakaan yang terjadi di sana? Yang kegoda hanya mereka. Mereka siapa yang kegoda Anda? Yang tidak mau memperhatikan. Memperhatikan? Memperhatikan siapa? Melamun maksudnya. Memperhatikan aku. Anda suka mengeluarkan cahaya seperti api. Iya. Iya, mama ada korban yang ingin saya ambil. Aku pasti mengeluarkan cahaya. Korban Anda seperti apa? Korbannya mereka yang tidak terjaga. Tolong kata sih, mereka tidak punya Tuhan. Oh, betul. Mereka tidak mengingatkan. Maka itu yang aku tidak berjaga. Tak ketinggalan beberapa karakter perempuan yang masuk selintas. Namanya juga selintas. Kadang informasinya pun sekejap saja. Seperti apa kelakon makhluk satu ini? Nama Anda siapa? Tetap di dua dunia. Apa pun terlalu ada tadi? Pada beberapa liputan sering datang makhluk tak diundang. Mereka datang selintas mengabarkan sesuatu secara sekejap. Ini nenek siapa ini? Inilah yang kami temukan saat mengungkap misteri Jembatan Cerahong Ciamis Jawa Barat. Kepuntur lainnya tadi. Iya. Minta maaf tadi sama yang lain-lainnya. Kami membutuhkan informasi. Anda bisa berbagi informasi sama kami? Mengenai Jembatan Cerahong. Raja Pola itu. Terkesan saya. Biar saya saja yang bercakap. Oh gitu. Haji Anda siapa namanya? Raja Pola itu si Mbak. Pendunggu penguasa. Saya sebut di sini. Jadi Anda diwakili oleh? Betul ya. Iya. Keputu Mbak 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 Mbak. Kami berbagi informasi mengenai Jembatan ini. Saya tidak boleh menderjukan. Kenapa? Biar katanya aku saja yang nanti bicara. Mbak 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 Mbak. Sekarang Mbak Mbak seru masuk dong? Kita mau ngobrol-ngobrol. Saya Anda urangi kalau dia katanya setengah 12. Oh gitu. Mbaknya ada di mana? Untuk Ram vantagean tadi katanya. Oh gitu. Ya, memang kasar. Iya, tidak apa-apa. Udah, saya maafkan. Lekan-ekan, nge-cang-cang. Itu kamera. Lampu kamera. Yaudah, kalau gitu ya. Cuma, saya taran. Iya. Itu, baru kali ini, Raja Pola pembaruan itu mau bicara. Biasanya emang gimana? Dia, enggak mau bicara. Raja Pola, kenapa selama ini enggak mau bicara? Raja Pola, dia membuat, apa namanya, kakuan kasar. Yaitu, Mbah Tahan. Dia selalu meniupkan diri manusia yang putus asa. Memang pernah sering-sering banyak kejadian yang bunuh diri di sini? Itu, saya yang diurani nanti saja. Iya, iya. Nanti saja, walau dimarahin, seperti biasa. Sungguh saja sudah diri nih, sama si Mbah, si pungguk kita. Iya. Oke, oke. Ada tadi siapa namanya? Oh, enggak saja sih, Nini. Nini. Ini dawat. Ini dawat. Dia punya baku yang sirihnya. Tadi beli ke abisan nih. Diajak ke pasar yang mana? Pasir yang bukunya. Kan udah mahal loh. Ya sudah, jadi saya berani. Iya, iya. Oke deh, Nini ya. Terima kasih. Iya. Iya. Ketika kita mulai berinteraksi dengan mahluk, jangan kita yakini 100% ucapan atau kebenaran ucapan yang mereka berikan atau lontarkan ke kita. Tandaran kita fondasi, kita tetap ilmu Islam, tetap agama yang menjadi barometer. Ketika kita mendapatkan informasi dari alam gaib, dari mahluk-mahluk gaib, entah dia mengaku sebagai siapa. Selama itu berjalan seiringan dengan agama, kita ikuti. Dan yang kita pakai hanya aturan Islam itu, ilmu Islam. Ketika bertentangan dengan Islam, wajib kita tinggalkan. Karena terkadang disitulah mahluk, apa namanya, menyucut sedikit demi sedikit untuk memalingkan perhatian kita. Begitulah ragam mahluk yang kami temui. Membuat kami sadar, kuasa Tuhan sungguh tak terhingga. Orang-orang kalau kesini, ngapain nyari gitu? Kalian nyari anda gitu? Ayo. Kenapa? Kenapa? Eta. Tujuan apa? Harus sabar untuk. Layang bulis. Kenapa harus meminta kecantikan sama anda? Tak etak. Masalah. Masalah. Terima kasih.